Intro Hai guys kembali lagi disini bersama gue IPD Kali ini gue bakal ngebawain alo cerita film dari Filipina Film kali ini berjudul Moonlight Butterfly Film ini rilis pada tahun 2022 Menceritakan tentang Eunice alias si Moonlight Butterfly seorang pemangkal terhot di kota Angels Yang melakukan bisnis duniawi dengan berbagai pria Guna memenuhi kebutuhan keluarganya Ibunya sakit-sakitan dan adiknya harus bayar sekolah Lalu ia bertemu dengan Elliot Agen rahasia dari Amerika Serikat Yang sedang memburu seorang teroris Di Filipina tentunya Lantas bagaimanakah kelanjutan dari film ini? Tapi sebelum kita lanjutkan videonya jangan lupa like dan subscribe-nya Dan bagi kalian yang ingin link full filmnya langsung aja di follow Instagram IPD Film Linknya gue taruh di deskripsi Oke guys tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke videonya Film ini diawali di sebuah bar Eunice sedang mengantar Pak Choi dan temannya Yang sedang teler dan sempoyangan ke dalam mobil Eunice menyayangkan Pak Choi yang segera pergi meninggalkannya Tapi setelah menerima beberapa lembar uang Eunice tersenyum dan mempersilahkan Pak Choi pergi Setelah perginya Pak Choi Eunice berpamitan dengan Mika Salah satu sahabatnya untuk segera mangkal Mika pun mempersilahkan Eunice dan mendukungnya karena ini adalah malam bulan purnama yang indah Hal hasil Eunice mangkal di bawah pohon remang-remang Dan setelah menunggu berapa lama datanglah sebuah mobil Yang ternyata itu adalah Elliot Elliot pun langsung menyapa Eunice Dan mempersilahkannya masuk ke dalam mobilnya Lalu setelah itu mereka tiba di suatu penginapan Dan langsung melakukan ritual yang kalian inginkan Setelah selesai melakukan ritual itu Mereka pun ngobrol-ngobrol Ria Sembari bersulang dengan sebuah minuman Elliot pun menunjukkan ketertarikannya terhadap Eunice Yang mana Elliot mengatakan Kamu bukanlah perempuan yang gemar dibungkus biasa Kamu cantik, pintar, dan kata-kata manis lainnya Sin pun berlanjut dengan Eunice yang pulang ke rumahnya Dan bertemu ibu beserta adiknya Yang mana Eunice menyerahkan berlembar-lembar uang Untuk berobat ibunya dan untuk biaya sekolah sang adik Adik Eunice ini bernama Dario Setelah itu datanglah rekannya yang bernama Grace Yang ia akan mengasuh dan menjaga ibunya saat Eunice pergi meninggalkan rumah Eunice menceritakan kepada Grace tentang laki-laki Amerika yang ia temui semalam Dan setelah itu Grace meminjam beberapa uang milik Eunice Yang akan dipergunakannya untuk pergi ke agensi Dan setelah itu Grace pun pergi Baru saja ngilap beberapa saat Eunice ditelepon pacarnya Pacarnya ini bernama Roy Yang mengatakan ia telah mendapatkan pekerjaan paru waktu Yaitu sebagai asisten di kantor sebuah instansi Ia juga mengatakan terima kasih Karena telah mengirimnya uang selama ini untuk pendidikannya Kemudian di lain tempat Elliot menelpon rekan agennya dalam kepolisian NBI Yang bernama Neil Yang mana dalam percakapan tersebut Mereka membicarakan tentang Eunice yang berhasil diketahui identitasnya Dan seketika membuat Elliot semakin terpesona dengan Eunice Elliot juga bertanya Apakah Eunice memiliki pacar Namun data tersebut tidak berhasil ditemukan Ya penasaran banget sih Elliot kayaknya Nilo Ini macam-macam dengan Eunice Eunice pun tertawa karena pentingannya adalah Kesokannya Eunice kembali ke penginapan bersama Elliot Namun kali ini ia akan memberinya kamar untuk tinggal dan menetap terus disitu Elliot menekankan kepada Eunice untuk tidak mangkal di bawah pohon lagi Dan tetaplah disini untuk menyambutku Anjay Tapi nampaknya Eunice tidak begitu saja menerimanya Dan setelah itu mereka berkompromi Ria Kemudian Sin pun berlanjut dengan sang ibu yang menelpon Eunice Yang ternyata sudah mau untuk tinggal di tempat yang Elliot beri Eunice bercerita kepada ibunya Bahwa ia menemui laki-laki yang baik Yaitu Elliot Setelah mengakhiri percakapan dan menanyakan kapan Eunice pulang Akhirnya mereka menutup teleponnya Kesokannya Eunice pulang ke tempat ibunya Di dalam rumah juga terdapat Dario Sang adik dan rekannya Dario Yang bernama Kevin Saat Dario dipanggil untuk keluar kamar Tiba-tiba Dario mengatakan Mengapa kau terus-terusan memberi uang ke Roy Apakah kau jadi sugar maminya Seketika itu Eunice langsung emosi Dan ingin menempeleng kepalanya si Dario Tetapi berhasil dilerai oleh ibunya Eunice mengatakan bahwa Roy setia Dan apa yang aku lakukan karena memang aku ingin Bukan karena paksaan Roy Sin pun berlanjut dengan Eunice menghampiri Elliot Yang sedang duduk santai membaca buku di tepi kolam Setelah itu mereka pun mengobrol Dan Elliot membicarakan tentang pengobatan ibunya Yang akan Elliot tanggung Eunice sangat terkesan dengan bantuan yang diberikan Elliot Melalui telpon si Roy marah-marah kepada Eunice Karena enggak mengangkat telponnya dari tadi Eunice beralasan bahwa ada urusan di perusahaan Dan percakapan itu berujung pada Roy yang mengatakan putus Seketika Elliot menghampiri Eunice dan bertanya Are you okay? Dan Eunice malah mengatakan Ia sedih terkait kondisi ibunya Kesokannya mobil Elliot menjemput Eunice dan ibunya Untuk dibawa ke rumah sakit Mereka bergegas dan meninggalkan Dario sendirian di rumah Kemudian Sin pun berlanjut dengan Eunice yang menunggu Roy datang Hingga akhirnya ia bertemu dan Eunice mengatakan maaf Roy memberikan permintaan maaf Tapi dengan satu syarat Yaitu harus menciumnya terlebih dahulu Memang alasan aja nih si Roy Pada malam harinya Eunice baru saja pulang Dan Elliot marah-marah Eunice mengatakan ia tadi bertemu dengan Grace dan Roy Eunice juga mengatakan ia tidak berpacaran dengan Roy Dan setelah itu Elliot legaan Kemudian Elliot mengatakan akan pergi untuk melakukan misi ke Mesir guys Elliot menenangkan Eunice dengan kalimat manisnya Berupa akan aku transfer uang ke rekeningmu Di tempat lain memperlihatkan Mika yang sedang dibungkus oleh dua orang jahat Yang memperlakukan Mika saat ritual dengan sangat kasar guys Mika memantung salah satu orang yang kepalanya gundul Hingga akhirnya Mika dibalas Dan setelah itu Mika meninggoy guys Waduh Langsung meninggoy aja nih Kemudian datanglah Eunice ke tempat ibunya Dia menjemput Dario dan ibunya untuk berkunjung ke penginapannya Di penginapan Dario sangat senang dan berenang dengan serunya Begitu juga dengan ibunya yang bermain-main air di kolam renang tersebut Setelah itu mereka pun makan bersama Dan Eunice menelpon Elliot yang sudah di luar negeri Hingga Eunice dan Dario mengantar ibunya ke dokter Setelah itu mereka pun pulang ke rumahnya sendiri Dan sang ibu nampaknya tidak begitu sehat setelah tadi datang ke dokter Pada malam harinya saat Eunice sendak ke penginapannya Ia dibuntuti oleh Neil Dan Eunice menyadari hingga Neil diajak ke kamarnya Eunice Mereka berbincang-bincang tentang seberapa lama kamu mengikutiku Dan juga Neil mengatakan Apakah kau tahu yang membuat Mika meninggoy? Eunice juga bertanya Apakah Elliot baik-baik saja? Dan akhirnya Neil menenangkan Eunice Dan juga ia akan berhenti mengikutinya Kesokan harinya Eunice bertemu dengan si Roy Dan si Roy ini menyalahkan apa yang dilakukan Eunice selama ini Hingga pada akhirnya Roy memutuskan hubungan yang dijalinnya selama ini dengan Eunice Dan Roy bergegas pergi meninggalkannya Pada malam harinya Eunice sangat butuh duit nih guys Sehingga Eunice mau gak mau harus mangkal kembali di bawah pohon remang-remang itu guys Tak lama kemudian datanglah Habibi Dan langsung mengajaknya ke suatu penginapan guys Setibanya di penginapan Habibi memperlakukan Eunice dengan sangat kasar guys Karena ia tidak sabaran ingin melakukan ritual Sampai akhirnya mereka pun melakukan ritual itu guys Setelah melakukan ritual Mereka berbincang-bincang sembari meminum jus anggur Dan Habibi menjanjikan kehidupan yang mewah untuk Eunice Namun dengan satu syarat Yaitu loyalitas dari Eunice Pokoknya jangan macem-macem deh kamu cukup sama aku aja Gitu kata si Habibi guys Lalu di scene selanjutnya Datanglah Grace ke penginapan Eunice Eunice membuatkan karbonara untuk sahabatnya itu Dan setelah itu mereka berbincang-bincang Dalam percakapan mereka Saat membicarakan Roy Tiba-tiba Grace merasa mual dan muntah guys Hal itu ditanyakan oleh Eunice Apakah kau baik-baik saja Si Grace menjawabnya dengan santuy Ini karena aroma makanannya katanya Kemudian pada saat malam tahun baru Bukannya si Eunice menyulut kembang api Ia malah datang ke asrama Roy Untuk mengetahui apakah Roy masih di tempat itu atau tidak Eunice bertemu dengan ibu kosnya si Roy Dan ibu kosnya itu mengatakan bahwa si Roy sudah aku usir Karena ada laporan bahwa Roy membawa perempuan ke kamarnya Dan setelah itu ibu kos itu mengatakan ciri-ciri perempuan itu Yang seketika dapat diketahui dengan mudah oleh Eunice Dan ternyata perempuan itu adalah Grace Sahabat dekatnya sendiri yang minjem uang dari si Eunice ini guys Aduh Keesokannya Eunice langsung bergegas mengampiri Grace yang sedang berjualan ikan Yang ternyata disitu juga terdapat si Roy guys Dan langsung saja Eunice tanpa berbahasa basi Langsung menempeleng Grace dan Roy Yang mana kejadian itu juga disaksikan oleh berbagai orang Roy dan Grace mengatakan permohonan maaf kepada Eunice Dan dengan perasaan gak karuan Eunice pergi meninggalkan mereka Kemudian Eunice pun pulang ke rumahnya Dan ternyata sang ibu sudah tiada Alias meninggoy guys Eunice dan Dario sangat sedih atas kepergian ibunya Saat Eunice memandang wajah ibunya itu Tiba-tiba datang telepon dari Habibi Yang mengatakan kemana saja kamu Eunice Dan setelah itu Eunice mengatakan bahwa ia sedang berduka Kemudian scene pun berlanjut dengan Elliot yang sudah ada kabar Dan langsung menelpon Eunice Ia mengatakan akan pulang secepatnya Saat malam hari Eunice menunggu Habibi di tempat seperti biasa Yaitu dibawa pohon remang-remang Dan akhirnya Habibi datang dan membawanya ke penghinapan Namun saat di perjalanan Habibi menemui rekannya terlebih dahulu Kecurigaan bermunculan pada diri Eunice Sehingga Eunice mengeluarkan handphone dan langsung memotret mereka Kesokannya Eunice pulang ke rumah dan menyaksikan siaran televisi Yang menyiarkan peristiwa pengeboman yang terjadi di pasar ikan Tempat Roy dan Grace berjualan Eunice sangat panik dan langsung menelpon Elliot Dalam percakapan tersebut Elliot mengatakan Bahwa Grace dan Roy terkena korban dari pengeboman itu Dan mereka meninggoy es Saat malam tiba Elliot pulang ke rumah Dan langsung disambut dengan baik oleh Eunice Kemudian mereka kangen-kangenan Berpelukan dan Eunice bercerita tentang kesedihannya Saat Elliot mandi Eunice membuka dokumen milik Elliot Yang ternyata terdapat foto Habibi Dan menunjukkan bahwa Habibi ini adalah seorang teroris Mereka ngobrol bahwa Eunice selama Elliot pergi Ia mangkal dibawa pohon remang-remang lagi Elliot emosi terhadap kelakuan Eunice Namun Eunice menjelaskan Bahwa semua ini dilakukannya agar ia bisa bertahan hidup Kemudian Elliot luluh Dan akhirnya Elliot mengajak Eunice untuk menikah Aneh sekali Kesokannya Elliot, Eunice, dan Neil Sedang berdiskusi terkait teroris yang ada di kota Filipina Pada malam harinya Eunice dan Elliot melakukan ritual lagi guys Setelah itu mereka pun kecapean dan tertidur dengan pulasnya Namun saat tertidur Habibi menelpon Eunice Dan mengatakan bahwa ia telah menangkap Dario Dario menyuruh Eunice untuk datang menemuinya Dan jangan beritahu siapapun Akhirnya Eunice pergi dan tak lupa mengabari Elliot melalui surat yang ditulisnya Saat Eunice datang ke tempat Habibi Ia langsung diperlakukan dengan kasar Habibi menjelaskan bahwa memang benar Ia adalah dalang dari pengeboman yang dilakukan di pasar ikan waktu itu Dan terus saja Eunice diperlakukan dengan kasar oleh Habibi Di tempat lain Elliot terbangun dan langsung bergegas melacak keberadaan Eunice Eunice sangat merasa kesakitan atas perlakuan Habibi Hingga ia ditinggalkan di kamar dan Habibi kedatangan temannya Eunice dengan susah payah membuka tali yang ada di tangannya Dan ia langsung bergegas mencari senjata yang bisa ia gunakan untuk melawan Habibi Akhirnya Eunice berhasil menemukan bom dan dengan pikirannya yang kacau Atau dengan aksi heroik yang bisa ia lakukan untuk menyelamakan banyak orang Eunice langsung mengenakannya dan langsung menyalakannya Satu menit, cepet banget nih guys Dan setelah itu Eunice menelpon Elliot Dan ia lalu berjalan ke arah Habibi dan teman-temannya Hingga saat Eunice menelpon Elliot dan mengatakan bahwa I love you katanya Dan situlah Dan film dengan judul Moonlight Butterfly ini pun tamat Oke guys itu lalu cerita film dengan judul Moonlight Butterfly Film yang sangat dilema sekali guys Oke guys sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya Aktifin tombol loncengnya juga Seru juga ke teman-teman kalian Sampai jumpa di video selanjutnya dan Bye Sub indo by broth3rmax